Jadi, topik kali ini adalah, apakah AT2020 ini masih worth it di tahun 2021? Intro Halo guys, welcome back di channel 7stereo. Yep, sebelumnya kami segena kru dari 7stereo mau mengucapkan ke kalian Merry Christmas and Happy New Year untuk kalian yang merayakannya. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas soal mic condenser lagi. Di video sebelumnya kita udah ngebahas soal AKG sama Lewit, yang which is itu microphone semi pro, terus sekarang mau move untuk ngebahas yang entry levelnya. Maksudnya di sebelah gue udah ada AT2020 Audio Technica, brand asal Jepang yang bestseller banget di toko kita. Sedikit cerita nih, AT2020 ini sebenernya udah rilis dari tahun 2004 dan sampe sekarang, di tahun 2020, mic AT2020 ini masih laku banget di pasaran. Jadi, topik kali ini adalah, apakah AT2020 ini masih worth it di tahun 2021? Oke, jadi sebenernya ada 2 tipe nih. Udah ada AT2020 SLR dan yang sebelah kiri udah ada AT2020 USB Plus. Dan ini yang bawahnya AT2020 V, itu limited edition. Gue jelasin lebih jauh lagi, unboxing juga, si AT2020 V ini, apa perbedaannya sama AT2020 yang standar. So, jadi yaudah gitu aja, seperti biasa. Kita mau kupas tuntas soal AT2020 ini dari mulai material, features, dan soundnya kayak gimana. Oke guys, jadi sebelum masuk ke material dan fitur, gue mau membedah soal sedikit perbedaan dari AT2020 dan AT2020 V Vision Edition ini baru rilis di bulan Juli 2020 kemarin. Ada perbedaan di box content. Kalau gue baca, sebenernya dari sound itu nggak ada bedanya. Kalau dilihat dari speknya, perbedaan AT2020 V dan AT2020 yang standar version ini, dia cuma ada perbedaan di output impedance-nya. Dari AT2020 standar ini, dia punya 100 OHM. Nah, terus kalau misalkan AT2020 V ini, dia punya 47 OHM. Jadi, impedance-nya lebih rendah yang AT2020 V. Selain itu, perbedaannya udah ada di box content-nya. Nah, kira-kira apa nih? Yuk, langsung kita aja unboxing. Dari AT2020 yang standar dulu, ini kalau di-unboxing, nah, ini kalian udah dapet kartu garansi resmi setahun dari PT. Santika Multijaya, PT. Kairos. Ini satu tahun garansinya. Nah, ini manual book-nya, menurut gue ya cukup informatif. Tinggal kalian baca aja. Kalau kalian nggak mau baca, tonton video ini tambahir. Nah, terus ini ada purchase registration card untuk make sure kalau produk kalian original atau nggak. Lanjut, ini udah ada pouch bag. Nah, ini pouch bag-nya menurut gue udah oke banget nih. Terbuat dari kulit, terus ini dalamnya juga terdah... Tapi ini kalau tahu apaan, V? Buat dari apa? Busa ya? Cuma busa, kayaknya dalam gig bag, tapi nggak blur dulu. Ya, busa. Bari kain aja itu. Tapi busanya ya udah cukup tebal juga, dan pastinya aman banget untuk ditaruh microphone kalian. Terus ini dapet mounting-nya, AT2020 dapet mounting-nya untuk dikonekin ke stand microphone kalian. Next, ya ini dia. Inti dari box kontennya, secara Audio Technica AT2020. Sekalian lihat, dari desain sih oke banget. Nih, tinggal kalian masukin aja nih kalau mau dibawa kemana-mana sama si mounting-nya. Praktis banget. Jadi kalian kalau mau pergi-pergi jauh, ini pouch bag berguna banget. AT2020 Vision. Ntar ya gue pinggirin dulu. Ups. Oke, jadi yang pertama, box konten dari AT2020 V. Ini adalah sama, tertarik garansi juga. Oke, terus AT2020 V. Agak beda nih si manual book-nya, agak tebal. Terus ada beberapa bahasa juga, kalau yang tadi cuma bahasa Inggris aja. Dan next. Tara, ini aja yang ngebedain dari AT2020 yang versi standarnya. Cuma dapet mount. Nah, kalau ini dapet shock mount. Dan shock mount-nya ini original dari Audio Technica-nya langsung. Dan ini menurut gue solid banget ya. Biarpun bahannya masih dari plastik. Oke, terus ini dapet pouch bag yang sama. Standard version-nya. Dan ini inti box-nya dari AT2020 Vision. Nah, ini dia liat. Warnanya chrome. Bisa ngaca nih. Bisa ngaca. Terus kalian juga kalau suka sama desain-desain yang elegan, bisa banget nih pilih yang AT2020 V. Kayak panci. Panci baru. Panci baru. Ya, cuman, tapi ya kalian harus agak pick aja. Soalnya kalau dipegang ini pasti ada tapak-tapak kalian atau keringat-keringat kalian. Yaudah sih, tinggal dimasukin mic-nya. Tapi, tapi... Shock mount-nya kalau dimasukin bareng sama si microphone-nya ini nggak cukup, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Nggak bisa. Nggak fit, gitu. Jadi, ya alternatifnya kalian harus punya pouch bag tambahan untuk ngaruh shock mount-nya. Ya, pake apa gitu? Pake tempat tupperware, tempat bekal, seserah kalian lah. Pokoknya, kebawa aja dengan safety. Sip. Yaudah, gitu aja sih. Perbedaan dari AT2020 Standard Version dan AT2020 V. Nah, ini range harganya lumayan jauh beda sih. AT2020 XLR ini, dia range harga 1,5 jutaan. Dan kalau yang AT2020 V ini, range harganya ada di 2 juta sampai 2 juta 400 ribuan. Make sense aja sih kalau lebih mahal karena dia include-nya shock mount. Jadi, makanya si AT2020 V ini harganya lebih mahal daripada AT2020 Standard Version. Gitu, guys. Jadi, perbedaannya gitu aja ya. Tadi, gue ulangin lagi. Dari warna beda, terus dari spek impedance-nya juga beda. Tapi, kalau untuk sound, overall sama. Karena sebelum gue review video ini, gue udah nyobain. Dan dari box konten-nya beda. Ini dapet shock mount. Dan yang ini, yang AT2020 Standard Version-nya, dia cuma dapet mounting. Ini AT2020 Standard Version, dan ini AT2020 Vision. Nah, ini perbedaannya. Oke, lanjut ke fitur material dan sound-nya. Oke, stay tune. Nah, oke, guys. Sekarang masuk ke fitur material dan sound-nya kayak gimana. Mungkin mulai dari materialnya dulu. Nah, material dari AT2020 ini terbuat dari full aluminium warna hitam. AT2020 Standard Version ini, kalau kalian teliti, sih warnanya kayak ada bercak-bercak bulat gitu. Jadi, kalau kalian mikir itu adalah cacat sama sekali. Bukan cacat, tapi emang AT2020 Standard Version ini punya bercak-bercak di mikrofonnya. Jadi, kalian jangan heran kalau misalkan ngeliat hal itu. Karena itu, emang didesain kayak gitu. Gue nggak tau sih kenapa ada bercak-bercaknya. Mungkin untuk kelihatan estetik. Tapi, gue nggak tau sih. Terus, dari dimensi nih. Punya panjang 16,2 cm. Dan diameter full. Maksimum bodinya itu 5,2 cm. Oke, terus ini beratnya 345 gram. Output konektornya ini 3-pin XLR type. Kalian udah bisa lihat di bawahnya. Dan ini udah gold plate juga. Yang which is bakal ngehasilin suara yang maksimal dan anti-noise. AT2020 ini ngebutuhin 48-volt phantom power. Jadi, make sure kalian udah punya audio interface yang punya 48-volt phantom power. Karena kalau misalkan phantom power yang nggak 48-volt, ya kalian udah nggak akan bisa untuk ngegunain microphone ini. Dan jangan lupa dinyalain tuh. Kalau kalian pakai kondenser apapun, dinyalain phantom power-nya biar berfungsi. Next, terus ini signal to noise ratio-nya 74 dB, 1 kHz, dan 1 pa. Terus, dynamic range-nya 124 dB. Terus, noise-nya 20 dB SPL. Maksimum input sound level-nya 144 dB SPL, 1 kHz, 1% THD. Terus, ini pendensinya 100 ohms. Open circuit sensitivity-nya ini min 37 dB. Jadi, respon frekuensinya 20-20 ribu Hz. Polar pattern-nya kardioid. Cover-nya juga udah solid banget. Dan kalau kalian teliti, ini si cover dari microphone. Ada dua lapis, yang satu kecil dan yang satu agak besar. Ya, untuk desain. Terus, ini udah ditulisan back-nya. Jadi, ini kan kardioid. Kardioid itu cuma nangkep suara kalian dari depan. Jadi, sangat informatif banget ya kardioid condenser. Terus, ini ada P48 maksudnya Phantom Power 48V. Dan ini bagian belakangnya. Yang bagian depannya yang ada logo Audio Technica-nya. Jadi, kalau kalian mau take vokal, kalian make sure harus take vokalnya dari depan microphone kalian. Karena kardioid itu nggak bisa ngambil suara dari belakang dan samping. Jadi, hanya bisa dari depan doang. Oke, yaudah gitu aja sih paling untuk dari fitur dan material dari Audio Technica AT2020. So, untuk soundnya kayak gimana. Nah, ini soundnya gue mau cobain pakai soundcard. Kira-kira soundcard-nya apa. Stay tuned aja. Oke, jadi kita bakal cek sound dua microphone yang udah di depan saya. Yang kanan ada AT2020V. Dan yang kiri ada AT2020. Ditemani sama chord Little CGOP. Dan semua dicolok ke Focusrite Scarlett 2i2. I couldn't give you warning Then I fell till I'm over me I hope you'll come where I'm going Be my hands are free I'm feeling you Every single day I'm feeling you Ain't no other way Tip PEEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-BEE-B